Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy Shopping! Halo kakak-kakak cantik, ketemu lagi di Renata's Closet. Oke, setiap hari aku biasanya update untuk review tas-tas yang bukan baru ya kak ya. Semuanya adalah tas-tas branded. Dan kebetulan untuk video kali ini ya, ini adalah tas-tas khusus untuk jonggol-jonggol aku. Kakak bisa lihat aja ya, kualitas jonggol yang aku bilang jonggol itu seperti apa sih. Ini bener-bener mantap dan jarang terjadi ya, jarang ada terjadi. Jadi kalau kakak misalkan memang mau ya, silahkan di screenshot kemudian chat ke toko. Oke, jangan sampai kah habisan untuk salik orang ya. Oke, yang pertama kak, yang pertama aku punya ini ya, spesial pake banget. Ini Gucci Raja, namanya Gucci Raja ya kak ya. Gucci Raja, lihat karena apa? Ada ini nih. Ya, aslinya namanya Gucci Raja, aku juga agak kaget sih. Kok lucu, dia tau ini kayak Raja Hutan ya. Mungkin Raja, itu adalah Raja Hutan, jadi Raja ya. Gak tau juga. Ini ya kak, ukurannya di 31,5 ya, 31,5. Tingginya ke 25, kemudian lebarnya seperti ini ya kak ya. Dia kayak, apa ya, seperti clutch mungkin ya, di 3 cm ya kak ya. 3, mungkin bisa sampai 4 cm ya, tapi nggak terlalu lebar lagi kak, kayak gini aja. Oke kak, nah ini kak kulitnya ya. Kakak bisa lihat nggak sih kulitnya? Wow, ya dia kayak pecah seribu atau apa ya bahasa orang sekarang ya, seperti itu. Yang paling keren tuh, ya tuh, ininya permata ya, ininya permata kak ya, permata semuanya. Ya kak, tuh seperti ini. Terus ini ada webbingnya, lihat ini untuk, apa namanya, untuk detail ini ya, detail jahitannya luar biasa. Ya, ini jarang-jarang ada, seller lain belum tentu punya ya. Oke, bagian pinggir, ya dia full kulit. Full kulitnya warna hitam, mantap sekali pokoknya. Tuh ya, ini webbing. Ya kak, webbing. Mewah, aslinya mewah. Ujung, ya lihat. Masih mulus kak ini ya. Ini aku jual santai aja, jual santai. Nah, terus ini di bagian belakang, ya, ini tuh dia ada dua tali kak ya. Rantai yang pertama, dia besi ya, HW-nya masih kinclong ya kak ya. Bentuknya seperti ini ya, kayak seperti mata, topeng gitu ya kak ya. Nah, ini bisa untuk kakak shoulder. Ya kak, bisa untuk kakak shoulder. Kemudian yang kedua, dia ada tali untuk cross body atau untuk kakak shoulder panjang ya. Tuh, dia kayak gini kak talinya. Mewah ya. Tuh, tali mewah ya. Nah, kemudian ini kulitnya, lihat, luar biasa. Kemudian di sini, ya, jarang-jarang begini ya. Ini udah Gucci, made in Italy. Untuk di long strap ada seperti itu. Ini long strapnya nggak bisa di adjust ya kak, hanya seperti ini aja soalnya. Ya, oke. Kulitnya luar biasa mantep. Ini bagian atas. Bagian atas rapi banget kak, ya ampun. Nih, raja utangnya aja begini ya. Oke, kita buka ya kak. Kita buka. Nah, kita buka. Dia pake kancing magnet, ya. Dia pake kancing magnet seperti ini. Kak, lihat kulitnya luar biasa sehat. Ya, luar biasa sehat. Ya kak. Nih. Ya. Ini dalamnya. Dalamnya pake bludru gini. Bludru, ya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini agak hitam sedikit. Dari ketempelan ini nggak masalah ya. Ini tidak mengurangi etnetika. Satu kompatmen. Ya. Kayak gitu. Satu poket tanpa zipper. Ya kak. Disini sudah Gucci. Made in Italy. Nomor seri. Ya. Nomor serinya ada 12. 564. 564. 697. Disini ada tag hitam. Wow. Kita cek dulu ya. Sekarang ya. Kita coba cek dulu. Ya kak. Nih. Nomor serinya. Ya. Gucci. 5646. 97. Ini punya kita ya kak. Ini punya kita. Kemudian ini. Aku udah screenshot. Screenshot. Gucci Raja Medium. Solder bag. Ya. Oke. Si Gucci Raja GG Medium ya. Oke kak. Ini. Ya kak ya. Super cantik pake banget. Ya. Si Gucci Raja ini. Aku kasih. Ini di harga. 1.200.000. Kalo ada yang mau ambil. 1.200.000 aja. 1.200.000. Oke. Next kak. Next. Aku punya. Gucci lagi. Ya. Pecinta Gucci. Mari-mari kemari. Nah ya kak ya. Yang pertama. Kita ukur dulu. Ya ini warna merah. Kakak pasti tau. Pecinta Gucci pasti tau. Atau misalkan. Kolektor. Kolektor. Ini ya. Barang-barang brand pasti tau. Ini ya. Size nya di 33. Tingginya di. Tingginya di 30. Lebar ke belakang di sekitar 14.5 sampai 15 kak. Ini adalah Gucci Soho ya. Ini Gucci Soho kak. Ntar aku harus pegangnya begini. Nih Gucci Soho ya kak. Ntar aku jauhin dulu. Nah karena dia besar ya. Tuh. Nih Gucci Soho. Ya kak ya. Warnanya merah merona. Ini merah cabai apa-apa nih. Ini merah cabai keriting ya. Merah cabai keriting. Ya kulitnya luar biasa cantik. Kita lihat pelan-pelan. Ini kulitnya. Ini GG nya. Ya. Tuh. Kulit. Cantik. Jahitan. Masih mantap. Nih bagian samping. Ya. Bagian samping. Tuh kak. Wow. Kulitnya segar banget gak sih? Ini aslinya kak. Ini aku cuma bersihin pakai letter lotion sama letter balm ya. Ini aku cuma bersihin pakai letter lotion sama letter balm aku. Tuh. Ya. Kakak banget gak sih? Merahnya ya. Merah cabai. Aduh ya ampun keren. Ya. Ujung-ujung aman. Kakinya lima lengkap. Ya. Ujung-ujung aman. Leathernya liat. Keren banget ini kak. Dan ini amazingly ya. Amazingly. Ini dia gak gitu berat ya. Ini ada bobot kak. Aku gak akan bilang ini seringan kapas ya. Ini ada bobot tapi untuk kulit sebanyak ini dia gak berat ya. Kemudian untuk handle ya. Handle seperti ini. Dia ada bantalannya. Ya kak ada bantalannya. Fetternya warna hitam masih oke. Ya. Gak ada kulit yang kerek. Sama sekali. Kemudian di dalamnya ada. Dia pakai apa namanya? Kancing apa namanya? Magnet tanam. Ya. Magnet tanam. Seperti ini ya kak. Yang masih ngekluk banget. Kemudian di sini ada tali pengaman. Ya kak. Ya. Tali pengaman. HW-nya masih kinclong ya. Super sekali. Super sekali. Ya. Kemudian kita lihat dalamnya. Dalamnya ya kak. Tuh. Wow. Ya. Dalamnya warnanya krem. Ini canvas tebal. Kak. Canvas tebal. Ya. Satu kompartment utama. Dua pocket tanpa zipper. Di sini ada satu pocket dengan zipper ya. Kemudian tarikan zippernya. Lihat. Ya. Sudah kulit. Cantik banget. Gak ada yang robek. Gak ada yang bolong. Ini Gucci. Made in Italy. Ya kak. Kemudian ini nomor serinya ada 10 angka. Ya. 10 angka 282309. Ya. Kemudian kita cek dulu. Nih kak. Nih. Gucci 282309. Ya. Ini Gucci Soho ya kak. Gucci Soho. Soho letter shoulder bag. Ya kak ya. Nih. Cantik. Oke banget nih. Si Soho. Warnanya merah lagi ya. Aduh. Ya ampun. Keren banget. Ini pokoknya. Nih ya. Si Gucci Soho. Ini ya kak ya. Karena gak ada. Ini ya kak. Karena gak ada. Kakak tadi lihat. Dia harusnya ada Ichiki Wir gak? Tuh ya. Harusnya ada Ichiki Wir ya kak ya. Tuh. Cuma Ichiki Wir yang gak ada. Dia cuma datang sendirian. Kagak ngajak-ngajak Ichiki Wirnya ya. Jadi ini aku kasih di 870 aja. Ya. Di 870. Keren. Pake banget nih ya. Oke tote bag ya. Ini hobo tote bag ya. Seperti itulah ya. Nih. Tuh kak ya. Kalau ada Ichiki Wirnya. Wow. Tapi saya gak ada. Itu aja sih kak. Ya di 870 ribu. Ya. Oke. Kita next. Next. Aku punya. Satu lagi Gucci. Wow. Ini juga jombolita nih. Jombolita ya. Ini kak. Gucci. Imprime. Namanya Gucci Imprime. Ini ukurannya di size 35. Tingginya ke 30 ya. Aku gak usah hitung tebalnya. Karena dia. Nih. Bentuknya seperti ini. Ya. Ini dia. Full leathernya. Ini velet. Apa namanya. Kayak patent. Kayak patent leather. Tuh. Ya. Dia bertekstur. Tuh. Ya. Semuanya. GGG. 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 Ya. Lihat ya. Kulitnya masih bagus banget. Ya. Masih bagus. Ini masih Gucci. Made in Italy. Kemudian ininya semua double. Di sini juga ya. Tuh. Lihat. Di bagian pinggir-pinggir sini. Oke. Nah bagian sini. Ada selang. Selangnya masih aman. Ya. Selangnya masih aman. Ya kak. Tuh. Selangnya aman. Jahitannya. Ya ampun. Jahitannya luar biasa. Jahitannya masih cantik banget ya kak. Tuh. Ujung-ujung. Untuk bibir tas. Masih cakep. Dia. Punya tali panjang. Ini bisa buat bapak-bapak. Bisa buat anak-anak muda. Bisa buat kita-kita perempuan ya. Yang suka simpel-simpel ya kak. Ini tuh. Dia ada tali bawaan. Ya. Ada kulitnya ini. Bisa kakak adjust juga. Ya. Bisa kakak adjust. Seperti ini. Ini lebarnya sekitar 5 cm kali. Sekitar 4 cm ya kak. Sekitar 4 cm. Nih cantik banget. Masih mulus. Nih mulus banget ya kak. Kemudian dia. Ini nih kak. Zipper. Ya. Zippernya. Tarikan zipper sudah kulit. Ya. Tarikan zipper sudah kulit. Zippernya sendiri sudah guci. Kemudian kepala zippernya juga sudah guci. Wow. Kurang apa lagi dia. Kemudian dalamnya seperti ini. Wah. Kak. Guci-nya udah yang begini kak. Ya. Guci-nya udah yang begini. Kalau kakak punya autentic kakak tahu pasti. Dua paket tanpa zipper. Di sini ada satu pocket. Dengan zipper. Ya kak ya. Dengan zipper. Kemudian ini. Guci. Matte. Ini itali. Nomor serinya. 10 angka. Inner. Aduh. Ini mulus bing. Ini mulus bingo ini kak. Namanya mulus bingo ya kak ya. Ini kak. Kita cek dulu. Ini ya. Oke. Ini kak. Guci. 20 14 46 warna hitam. Ya. Tuh. Persis sama ya. Sama punya kita. Sama. Kemudian ini namanya kak. Ya. Guci Imprime. 20 14 46 black PVC leather. Ya. Oke. 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 Keren pake banget bukan. Dan tentu saja dia. Karena dia simple modelnya ya. Ini tentu saja dia ringan. Cantik pake banget. Tuh. Wow. Ya kak. Ini kak. Si guci Imprime ini. Pak. Eh. Pak lagi. Kak. Aku kasih di 970 ribu. Keren banget. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir. Ada pattern leather lagi warna hitam. Ya. Pattern leather warna hitam. Ini dari brand Dior. Dori-dori ya. Dori-dori. Nah. Begini ya kak. Tuh. Dari brand Dior. Ya kak ya. Dia pattern leather. Makanya dia dilapis sama kayak semacam bahan seperti plastik gitu ya kak ya. Nah dia ini kak. Ukurannya dulu ya. Kita kasih ukurannya dulu ya. Ukurannya di 23 ke 20 setengah ya. 20 setengah. Kemudian lebar ke belakang di sebelah gitu ya kak ya. Ini cantik pake banget nih. Ya dia pattern leather. Lihat berkilauan. Dior ya. D, I, bukan angka 1 ya kak. D, I, O, R, Dior bener ya. Christian Dior ini ada kotor-kotor sedikit nih. Di, apa namanya, di kulitnya. Ya. Seperti ini. Ini kotor ya kak ya. Nanti kita bantu bersihkan. Tinggal pake. Itu sih sebenernya. Kalo aku lupa bersihkan. Nanti udah dikirim sama admin. Ini bisa pake tisu. Eh tisu. Bisa pake ini ya kak. Kayak minyak kayu putih. Minyak kayu putih ya. Nih. Bagian samping. Ya kak. Ini juga kotor-kotornya tinggal diilangin aja. Tuh udah ilang. Tinggal dibersihkan lagi. Kemudian ini. Ya semua sudah cd-cd. Ya kak. Cantik pake banget nih. Ujungnya kak aman banget. Ya ujung. 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 Kakinya ini. Ini lebih kecil ya kak. Nih. Ya. Kakinya ada empat. Handle. Semua sudah cd-cd. Handle aman. Ya kak. Handle aman. Ya. Ini juga sama. Ini dia gak pake fetter ya kak. Jadi aman. Kemudian dalemnya seperti ini. Ya. Bibirnya aman. Karena gak pake. Apa. Gak pake fetter. Satu. Kemudian ini kulitnya juga masih oke ya. Gak ada yang track sama sekali. Kemudian ini. Tarikan zippernya sudah cd. Ya. Udah yang tiga dimensi gini. Cd dia semuanya. Kemudian dia. Ya kak ini. Ini kak. Aku gak bisa liat. Nggak bisa kasih liat. Tapi kira-kira. Nih tukainnya ya kak ya. Dibalik sini kak. Dibalik sini dia udah Christian Dior kak. Jackpot bingo. Ya kak. Ini. Ya ininya. Selain tarikan zippernya yang cd. Apalagi zippernya udah Christian Dior kakak. Cepetan tangkap nih. Ya. Gak pake lama nih. Jonggul. 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 Nah ini ya kak ya. Ini satu kompatmen utama. Ya. Dia dalemnya seperti ini. Ya. Dior-dior semuanya. Satu kompatmen utama. Kemudian ada satu poket dengan zipper. Satu poket dengan zipper. Zippernya dan tarikannya sudah kulit. Kemudian. Tuh. Ini ya kak. Christian Dior Paris. Made in Italy. Nomor serinya disini. Wow. Kak. Ini luar biasa kak. Ya. Jarang-jarang terjadi. Ini namanya. Ini yang namanya jarang-jarang terjadi ya kak. Kemudian dia kak. Ya. Dia itu ada tali panjangnya. Ya. Dia dilengkapi tali panjang. Ukuran tali panjangnya cuma sekitar 1 cm. Ya. Ini sudah cd. Ya kak. Ini sudah talinya dia cd. Ya kak. Waduh. Lengkap banget. Ini jarang terjadi ya kak ya. Nah ini si Christian Dior. Warna hitam ini kak. Aku kasih di harga. Satu juta. Seratus lima puluh ribu. Satu juta seratus lima puluh ribu aja. Ya. Oke. Kalau ada yang mau. Kalau ada yang suka koleksi. Sejuta seratus lima puluh. Ya. Cantik kak banget kak tuh ya. Ukurannya. Ukuran. Apa namanya. Ukurannya ini adalah ukuran favorit. Karena dia nggak terlalu kecil. Juga nggak terlalu besar. Ya kak ya. Kemudian dia masih bisa untuk bawa-bawa. Apa namanya. Payung lipat yang kecil. Dan juga. Dompet-dompet panjang gitu. Masih oke banget ya kak. Ini di sejuta seratus lima puluh ribu. Ya jarang terjadi nih. Oke kak. Itu aja ya kak ya. Aku sudah review. Ada empat tas ya. Untuk hari ini semuanya mantap-mantap. Menurut aku. Kalau nggak ada yang suka. Screenshot. Chat ke toko. Nanti bisa dibantu oleh admin. Semua pengiriman dari Bandung. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye. 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 Bye.